Saudara-saudara aku, mari kita bersatu dengan doa Bapak yang baik, terima kasih kami bisa berkumpul di bekerja ini Berikan kami kesehatan, kebintaran, agar kami dapat memperlindungan diriwanmu Dengan baik dan benar Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami menguntungkupun Amin Mari kita buka alat kita Yerenia 1 ayat 5-8 Sebelum aku menguntungkupun dalam rahim ebumu, aku telah mengenal kau Dan sebelum kau keluar dari haluman, aku telah menghuluskan kau Aku telah melakukan kau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berkiraman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau, aku utus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang diperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai kau Untuk melepaskan kau Demikianlah kemampuan Salam Tuhan Yesus memberkati Tema kita hari ini, aku dilahirkan untuk menjadi berkat Sekali lagi saya bilang Tema kita hari ini, aku dilahirkan untuk menjadi berkat Saudara-saudaraku Kita melihat dalam arti sebuah panggilan di dalam untuk kita Dimana Jeremia mendapat panggilan dan pemutusan dari Tuhan Dalam ayat ini, dapat kita lihat panggilan dan penyataan Tuhan Dalam pemutusan dan penyampaian kabar keselamatan kepada banyak orang Setiap orang yang panggilan dalam kemutusan Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya berjalan diri Nah, contohnya Apabila tidak ujian Kalau kita minta pertolongan kepada Tuhan Tuhan akan menolong Dan dia tidak hadir di dalam pernyataan Serta mengurapi orang yang diutusnya Dalam penyampaian kegantungannya Contohnya Seperti saat ini Saya disini dapat menyampaikan firman Tuhan Karena saya minta pertolongan kepada Tuhan Dan saya juga minta kepintaran dan kekuatan Saya berani menyampaikan firman Tuhan Dan memikirkan juga dengan kita Dimana Tuhan panggil kita dan pakai kita dalam menyampaikan firman Tuhan Tuhan tetap menyampaikan kita dan mengurapi kita Dalam menampilkan kabar keselamatan kepada semua orang Kita dipakai kekuatan dalam menyampaikan perkataannya Kita percaya Tuhan akan berbicara lewat hidup kita Dan menyuarakan hal yang luar biasa Dimana kita menyampaikan perkataan Orang tidak melihat manusianya Tetapi perkataannya tentang firman Tuhan Demikianlah yang dapat saya sampaikan Tentang firman Tuhan Jadilah dirimu berkat untuk semua orang Serahkan dirimu kepada Tuhan Tuhan yang memutus Tuhan yang menyertai Tuhan yang memberi kuasa Saya percaya kita siap menjadi bekat Karena Tuhan terlebih dahulu sudah membekati kita Tuhan Yesus memberkati Saya Amin Mari kita baca dalam doa Terima kasih Tuhan Kami telah mengenangkan sebagian dari firmanmu Berapi kami Anggar kami bisa menjadi bekat Untuk semua orang Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Kristus Kami mengucap sebut Amin Salam 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 Salam